Jangan lupa juga buat saksiin aku di Potskoy, Koy Entertainment. Terima kasih. Kalian pernah ada kumpul-kumpul bareng-barengnya gitu gak sih? Sebenernya tuh kalau... Di Jepang gitu dipanggil semua ke Jepang, kumpul di Jepang gitu. Kalau kita tuh ada eventnya sih Kak, 48th Group tuh ada nama eventnya tuh kayak Asia Festival. Jadi misalnya tuh yang jadi tuan rumahnya Shanghai. Nanti semua member 48th Group beberapa perwakilannya ikut ke Shanghai. Buat ke Vogue. Kalau ke Jepang, kalau ke Thailand. Jadi, tour antar negara yang ada 48th Groupnya gitu ya. Ke Indonesia udah pernah ada kayak gitu? Ke Indonesia tuh belum. Belum. Bikin dong. Ya, nanti ya. Ya aku cuman. Ketika kumpul-kumpul itu kegiatannya apa aja selain perform kalian? Kita tuh kalau Asia Festival tuh latihan bareng sih. Karena kan bareng kan performnya. Jadi latihannya bareng nih. Idol itu harus jadi contoh yang baik bagi semua orang kan. Caranya kita bertahan sebenernya lebih mempertahankan fans kita juga dulu sih. Tapi kalau kamu lagi sedih, lagi galop. Dengerin lagunya lagu apa? Apa yang membuat Idol Group ini menjadi tren dan banyak disukai? Hai, kalian tau gak cara dapetin fotocut Antaraja dan JGT48? Selain dari aplikasi, kalian juga bisa dapetin dengan membeli produk Frozen di link ini. Dan gunakan service Antaraja Frozen. Buat info lebih lanjutnya, kalian bisa cek di media sosial Antaraja.id. Hai guys, kalian udah tau belum gimana caranya dapetin fotocut Antaraja dan JGT48? Selain dari aplikasi Antaraja, kalian juga bisa dapetin fotocutnya dengan membeli produk Frozen di link ini. Dan gunakan service Antaraja Frozen ya. Buat info lebih lanjutnya, kalian bisa cek di sosial media Antaraja. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih Gua makan yang bener engga kamu ? Boleh begitu ? Gak, aku pake piama Jadi hari ini kedatangan HydroKlin ya ini gue bersihin kaksur dari tunggal-tunggal sama dari pokoknya debu-debu yang ternyata ada gitu di dalam kamar kita di kanda Jadi dia bersihin terus juga abang-abangnya tuh rapi banget guys pas datang langsung ganti baju dan juga ada SOPnya gitu ya nanti aku tunjukin SOPnya Ini kita lihat ya seberapa kotor ya kok baru mulainya nggak kayak kotor sih guys Jadi hari ini kamar aku dibantu bersihin sama masnya ya dari HydroKlin Jadi tadi gimana mas kotor banget gak sih? Kotornya kotor banget bu dari karpetnya lumayan Iya karpetnya emang parah banget tapi ini tuh disedot biar hilang apanya sih mas? Jadi untuk penyedotannya ini biar hilang tunggal sama di tunggu yang mengendap sampai ke bawah kasur gitu ya Oh sampai ke bawah kasur ya Jadi kedalaman sampai 15-20 cm 15-20 cm Jadi untuk yang suka gatel-gatel mungkin tuh kasurnya tuh harus disedot ya masnya mungkin banyak ketunggau gitu Jadi ini bagus banget buat yang kalian punya anak juga bisa tinggal hubungin aja HydroKlin Bye 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 Wow Terima kasih. Terima kasih.